Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu sama aku lagi Randy di channel Randy Alien1 Dan ya apa kabar kalian semua Dan semoga kalian masih semangat untuk menjalani hari Senin ini Dan by the way hari Senin ini aku mau main magic rampage lagi Dan hari ini tuh spesial banget kan Aku mau bikin bukan yang nge-boost level lagi Tapi aku mau main magic rampage pakai skill 3 Buat nge-kill boss Oke langsung aja Aku mau kill boss level 41 Dan 41 gak ada bossnya kah 42 dan level 43 Dan langsung aja let's go Nah by the way jadinya levelnya aku tambahkan 41, 42, dan 43 Kita lawan bossnya pakai skill 3 Dan langsung aja di depan sini sudah ada boss Mari kita spawn skillnya Mana mana Nah itu Kita nonton aja dari belakang Apakah Summon cloning kita Kegelapannya bayangannya Bisa mengalahkan bossnya Dan mari kita lihat Ini kan termasuk boss yang level rendah Jadi Gampang mungkin Itu sampai mati bossnya Dan lanjut ke boss yang selanjutnya Dan by the way ini keren banget Dan yang gak tau Aku kasih tau cara spawnnya ya Kalian tinggal Pejet tombol pedang Attack Ditekan terus gitu Nanti Kekuatan spesial dari skill 3 Akan muncul sendiri Oke lanjut ke boss selanjutnya Nah sekarang aku udah ada di depan Ada boss ternggiling Dan mari kita spawn monster bayangan skill 3 nya Let's go Nah akan muncul kekuatan Hebat Dan kita biarkan mereka bertarung Kita nonton aja lah dari belakang Langsung meninggal guys Kok sakti ya Aneh banget Gak apa-apa Langsung aja kita ke boss yang selanjutnya Nah disini ada boss ternggiling lagi Mari kita spawn Nah kita sudah spawn ini Skill 3 kegelapan Bayangannya Ya pasti kuat-kuat banget Dan sakti lah Kita tonton aja pertarungannya Dan itu kenapa kok tertangsang di atas Woy 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 turun woy Aneh sekali guys Kita spawn satu lagi disini Nah meninggal sama aku deh Oke lah langsung aja kita lanjut ke boss yang selanjutnya Dan ya sekarang aku beralih ke level 42 Dan disini ada boss goblin Dan mari kita spawn skill 3 bayangannya Let's go Dan dimana Dimana boss goblin nya disitu Ayo serang Kita nonton Aja Hahaha Meninggal guys Memang lah Kalian wajib banget Pilih skill 3 nya tuh yang bagian tengah mungkin Karena sakti banget ini bayangannya Lihat Dan ya Yang tengah juga punya kekuatan Bisa lompat 3 kali Satu Dua Tiga Dan juga punya magnet nih Keren Ah tidak aku dikejar-kejar uang Ah tidak Aneh sekali guys Intinya ini keren banget sumpah Kalian Kalian kalau mau pilih yang atas sama yang bawah juga gak apa-apa Aku juga gak tau yang atas sama yang bawah Kekuatannya gimana sih Karena aku kan baru coba yang tengah Oke lah langsung aja Let's go kita ke depan Dan setelah melawan boss goblin ini ada boss lagi Boss Apa sih namanya itu Kelinci lah Kucing Atau laba-laba Intinya makhluk ini Mari kita spawn Bayangan Nah Biar dia yang perang Lah 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 Turun boss Turun boss Nah gitu Kita nonton aja Tapi bener Sakti banget ini bayangannya Aku gak bohong itu Sakti sekali Bisa membunuh boss Manapun Keren juga Nah menurut aku Kalian boleh banget Coba yang tengah Karena ini keren Ada bayangan Sakti banget Kalian tau Dan ya ini ada boss terakhir Dan mari kita saksikan Boss terkuat di level 42 Apakah bisa kita kalahkan Menggunakan Spawn bayangan Skill 3 Hmm Kalau bisa Berarti memang sungguh Sakti sekali Nah langsung aja Kita spawn Kayaknya bagus Kalau ini bayangan Dikombo pakai Laba-laba Atau pakai Tengkoraknya Punya witch doctor Atau juga Bisa di kombo Pakai warlock Nah kita menonton saja Ini keren banget Serangannya Itu ke atas Loh ini Putih-putih Sama kegelapan Intinya ini keren Langsung Hilang guys Itunya apa sih Perisai yang Bulat Di bossnya kan Biasanya ada Yang tebel banget Satu kali hit Langsung meninggal Itu perisainya hilang Dan sampai Kapan ini Bayangan Bisa membunuh Bossnya Sumpah ini Kalau di kombo Pakai Druid Laba-labanya Atau witch doctor Ataupun warlock Mesti keren banget Jadi punya banyak Teman Atau peliharaan Hmm Keren banget bukan Nah sekarang Aku udah ada Di level 43 Dan ini udah ada Bossnya Dan aku mau Siap-siap Ngespaun Skill 3 yang kegelapan Bayangannya Dan mari kita Spawn Nah Kita lihat Pertarungan mereka Apakah Makhluk skill 3 Bisa menang Dan kenapa Ini bossnya Tetap ngincer aku Sepertinya Tidak Eh bakal Bisa menang Ini sih Kemungkinan Kita lihat aja lah Seperti apa Hasil akhirnya Tapi aku yakin Menang Karena ini OP banget Gak bisa matikan Gak bisa dipunuh Ini Clone dari Spiel 3 Nah Inilah masalahnya Meresahkan Sekali ini Dan dia Kita spawn Satu lagi Disini Gak-gak Gak usah Itu naik Tapi turun Naik turun Gak-gak jelas Kalau gak mau Naik lagi Mending kita spawn Nah Tapi ternyata Dia masih naik Dan kita tunggu Apakah dia bisa Menangkan ini Kita lihat aja Nanti Kita lihat saja Apakah bisa menang Aku gak tau sih Bisa Nah Nah Ini Bener-bener Sumpah Overpower banget Ini Ya ampun Padahal cuma Spawn Makhluk Satu Ini Gini Bos apapun Bisa Kalah sama Dia Aneh banget Kan Ini Super OP Banget Kalian Wajib Banget Coba Buat Nambahin Skill 3 Yang tengah Kalian makan Supaya Kalian bisa Menggunakan Ini bayangan Kegelapan Kekuatannya Dan buat Ngespawnya Gampang banget Tinggal Kalian Pejet Tombol Attack Kalian Pejet Terus Yang lama Kalau sudah Merah Gini Lepaskan Maka Muncullah Makhluk Aneh Dan Super Kuat Itu Dan Ya Segitu Dulu Video Dari Aku Hari Ini Dan Buat Kalian Yang Suka Videonya Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Nyalain Notifikasinya Biar Kalian Tahu Kalau Misalnya Aku Upload Video Baru Dan Bye Bye See you Next Time Sampai Jumpa Di Minggu Selanjutnya Atau Senin Dan Intinya Bye See you Next Time